hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku dan temen-temen semua jumpa lagi bersama kanan yang ofisial ya kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti oli mesin juga filter oli yang untuk mobil grandmaker langsung aja kita kenarkan bau tap tapanya ini menggunakan kunci 14 sering atau 14 sering pas kita buka bot tapanya kita buka filternya sekali nih temen-temen ya ini saya menggunakan sop terima kasih Hai ini saya tidak menggunakan pelindung atau kain atau sarung tangan ya karena kan dikarenakan keadaan dingin untuk mesinnya hai 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 Oke setelah filter oli juga tapan olinya sudah kebuka kita lanjut buka tutup pengisiannya kita buka bagian tutup pengisiannya setelah itu kita gunakan kompresor ya biar cepat dan ini saya menggunakan kompresor supaya cepet aja kalau temen-temen mengganti sendiri dikerjakan sendiri masih di rumah tidak kompresor teman-teman bisa didiamkan untuk bergantiannya cukup didiamkan sampai oli bener-bener tidak Hai menetes atau kering ya baru ditutup kembali botat apanya juga pasang filter olinya temen-temen ya kita lanjut kembali tutup bagian bawah Oke kita tutup botat apanya dulu ini sudah tidak menetes lagi dan untuk bautnya ini dikasih siltip temen-temen ya se-perlunya aja atau tipisan aja menjaga supaya tidak kita cocor atau rembes langsung saja untuk pengencangannya sedang aja jangan terlalu kuat setelah botat apanya sudah kencang atau terpasang kita lanjut proses membersihkan tapak dudukan filter olinya ya sebelum kita pasang filter olinya kita bersihkan dulu untuk bagian teman-teman tapaknya ini supaya menjaga tidak bocor ini sampai bersih dinding-dinding ini ya temen-temen ya supaya tidak bocor supaya tidak bocor oke tapi kita kita oleskan bagian silnya pakai oli lanjut kita pasang nih ini untuk pengencangannya saya tidak menggunakan kunci lagi teman-teman ya pakai tangan saja begini yang penting kuat dan kalau teman-teman kurang yakin bisa menggunakan kunci lagi untuk proses pengencangannya nanti setelah udah oli diisi kita cek pocor atau enggak dengan cara dihidupkan mesinnya ya teman-teman ya oke lanjut kita proses pengisian olinya lanjut kita isi olinya teman-teman ya selamat menikmati kita tuangkan tiga liter dulu setelah itu kita cek di sebagian stick tolinya teman-temannya setelah itu kita cek di bagian stick sudah cukup atau belum kita geser ke sebelah kanan kita cek stick tolinya yang satu mau memegang kamera jadi kayak gini ketakutan kita cek di bagian ke ini ternyata kurang ya teman-teman ya jadi 3 liter lebih kalau perganten sama perganten filter oleh kita isi lagi nah kita isi lagi nih untuk ke potol 4 liternya kita isinya pelan-pelan teman-teman ya Hai jangan di semuain atau semua jangan semua maksud saya Hai nah cukup kita cek lagi di sticknya Hai cek lagi dan langsung pas nih Hai nah ini temen-temen ya dia di atas garis atau di F ini ya tapi di atas garisnya Hai Tanya yang di bawahnya Oh sorry di atasnya ini nanti dia masuk ke filter Hai nih kayak ini sudah pas berarti 3 liter atau 3 liter lebih lah intinya kayak gitu teman-teman ya untuk pergantian oli sama filternya Oke kita proses tutup lagi untuk tutupnya Oke demikian teman-teman ya tutorial cara bergantian oli mesin dan juga filter oli untuk kendaraan Grand Max dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat lebih dan kurangnya mohon di maaf atau untuk dimaklum ini sekedar untuk buat tutorial barangkali teman-teman mau mengganti olinya dikerjakan sendiri caranya untuk oli dikerjakan sendiri tidak ada alat compressor cukup didiamkan saja untuk botak tapannya berapa saat tunggu bener-bener oli kering atau tidak meletes lagi baru ditutup kembali ya untuk botak tapannya setel itu isi isi olinya maksud saya kayak Hai demikian tutorial dari cahaya pergantian oli mesin dan filter oli untuk kendaraan keramek dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel saya apa nanya official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh